Hai semuanya balik lagi di channel gebrina crochet di video kali ini saya akan membuat kita serajut yang simple dan mudah untuk teman-teman pemula untuk proyek ini saya menggunakan benang polycherry seperti biasa dengan hack pen nomor lima karena disini kita akan double play nya ya untuk satu lay benang kita ambil dari bagian dalam gulungan benangnya Oke langsung saja kita mulai pertama buat sleep note sebelum lanjutkan jangan lupa klik subscribe like comment dan share video ini ke teman-teman yang lainnya Oke selanjutnya buat rantai sebanyak 36 kali tambah dua rantai dengan jumlah ada 38 rantai ya untuk pas ini kelipatan dari tiga Oke ini kita buat dulu alasnya skip dua lubang di lubang ketiga buat HDC selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan satu HDC nanti kita sisakan satu lubang rantai yang terakhir dan jumlahnya ada 35 HDC untuk di lubang rantai yang terakhir disini kita isi dengan 4 HDC di lubang yang sama selanjutnya langsung memutar di ini masing-masing lubang isi dengan satu HDC sebanyak 35 kali dan di lubang yang terakhir isi dengan 3 HDC di lubang yang sama terakhir slip stitch di lubang berikutnya ya untuk putaran pertama selesai sekarang kita lanjut putaran kedua awali dengan membuat dua rantai selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan satu HDC sebanyak 36 kali selesaikan hingga ke bagian ujung oke 36 HDC selesai sampai sini untuk di lubang bagian ujung ini ada tiga lubang masing-masing lubang kita isi dengan dua HDC di lubang yang sama ya atau HDC increase oke di bagian ujung kita isi dengan HDC increase tiga kali selanjutnya isi dengan masing-masing lubang satu HDC sebanyak tiga puluh enam kali untuk di lubang bagian ujung ini sama seperti tadi ya di masing-masing lubang kita isi dengan dua HDC lubang berikutnya isi dengan dua HDC lubang berikutnya isi dengan dua HDC di lubang yang sama jadi ada tiga HDC increase di setiap bagian ujungnya ya terakhir slip stitch di lubang dengan rantai kedua yang kita buat di awal putaran tadi putaran ketiga putaran ketiga buat satu rantai kemudian di masing-masing lubang isi dengan satu single crochet jangan lupa berikutnya jangan lupa beri penanda di rantai satu yang kita buat tadi ya itu kita hitung sebagai satu SC dan jumlah total SC pada putaran ketiga ini ada 84 SC terakhir slip stitch di rantai satu awal putaran nah bagian alasnya selesai sekarang kita lanjut ke bagian motif ini kita hitung putaran pertama ya di lubang berikutnya buat satu SC lalu buat dua rantai ini kita hitung sebagai satu DC di lubang yang sama dengan SC tadi buat dua DC lagi jadi ini hitungannya ada tiga DC ya teman-teman oke sekarang kita lanjut skip dua lubang di lubang ketiga ini kita kosongkan dua lubangnya dan di lubang ketiga kita akan membuat lagi tiga DC di lubang yang sama ulangi dengan cara yang sama skip dua lubang di lubang ketiga buat tiga DC di lubang yang sama selesaikan hingga ke akhir putaran dengan pola yang sama di akhir putaran skip dua lubang lalu slip stitch di rantai kedua awal putaran lanjut putaran kedua buat single crochet di lubang berikutnya lalu buat dua rantai dan dua DC di lubang yang sama lanjut skip dua lubang di lubang ketiga tepatnya di lubang DC kedua putaran sebelumnya buat DC sebanyak 3 kali di lubang yang sama ulangi dengan cara yang sama ulangi dengan cara yang sama hingga ke akhir putaran skip dua lubang satu dua di lubang ketiga tepatnya di lubang DC kedua putaran sebelumnya buat tiga DC di lubang yang sama dan di akhir putaran skip dua lubang lalu slip stitch di rantai kedua awal putaran lanjut putaran ketiga single crochet di lubang berikutnya kemudian buat dua rantai dua DC di lubang yang sama untuk putaran ketiga untuk putaran ketiga dan seterusnya ikuti pola seperti pada putaran kedua setelah membuat tiga DC skip dua lubang di lubang ketiga buat tiga DC begitu seterusnya ya oke selesaikan hingga putaran ke sebelas dengan pola yang sama disini saya akan membuat satu kali putaran lagi awali dengan membuat satu rantai lalu di masing-masing lubang isi dengan satu SC pastikan dalam satu motif ini terdiri dari tiga SC terakhir slip stitch di rantai satu yang kita buat di awal putaran tadi ya kemudian buat satu rantai dan gunting benang untuk sisa benangnya dirapikan next selanjut ke bagian handle nya ini saya sudah memberi penanda di sisi kiri dan kanan ini kita hitung ada tiga motif dari kiri dan kanan ya sejajar begitu juga dengan bagian belakang tasnya harus sejajar dengan bagian depan masukkan benang lalu buat satu rantai dan di masing-masing lubang isi dengan satu SC sebanyak 20 kali nah ini saya beri penanda di bagian belakang sejajar dengan bagian depan nantinya kita akan membuat SC di masing-masing lubang hingga ke lubang yang kita beri penanda ini lanjut di masing-masing lubang isi dengan satu SC hingga ke lubang penanda nah di bagian ujung disini kita akan melakukan pengurangan atau decrease caranya dua lubang ini akan kita jadikan satu ya masukkan hack pen ke lubang berikutnya tahan lalu masukkan lagi hack pen ke lubang berikutnya sehingga terdapat tiga serat benang yang ada di hack pen lalu tarik oke seperti ini ya cara melakukan pengurangan buat satu rantai lalu balik untuk melanjutkan baris kedua nah di awal baris disini juga kita melakukan pengurangan lagi ya caranya sama seperti tadi kemudian di masing-masing lubang isi dengan satu SC nanti sisakan dua lubang yang terakhir ya di bagian ujung nah disini kita akan melakukan pengurangan lagi dua lubang kita jadikan satu jadi kita melakukan pengurangan itu di bagian awal baris dan akhir baris satu rantai lalu balik untuk melanjutkan baris ketiga di awal baris buat pengurangan atau decrease kemudian di masing-masing lubang isi dengan satu SC selesaikan hingga ke bagian ujung di akhir baris kita lakukan lagi pengurangan buat satu rantai untuk melanjutkan ke baris berikutnya di awal baris buat lagi pengurangan kemudian masing-masing lubang isi dengan satu SC dan di akhir baris buat lagi pengurangan begitu seterusnya ya selesaikan hingga baris ke sembilan nah ini saya sudah di baris ke sembilan ya kita lanjut baris ke sepuluh awali dengan membuat satu rantai untuk baris ke sepuluh disini langsung kita buat di masing-masing lubang satu SC ya tanpa ada pengurangan lagi lanjut baris ke sebelas awali dengan membuat satu rantai lalu balik dan di masing-masing lubang isi dengan satu SC sebanyak empat kali baris ke dua belas caranya masih sama buat satu rantai balik kemudian masing-masing lubang isi dengan satu SC sebanyak empat kali baris ke belas untuk baris berikutnya selesaikan dengan cara yang sama seperti baris yang terlihat ke 11 12 13 ini sampai panjang handle nya itu sesuai dengan keinginan teman-teman dan sini saya sudah selesai sekitar 25 cm ya rajut dengan cara yang sama di bagian sisi kanan tas sama seperti pada sisi kiri ya ini tapi buat hingga ke baris 13 saja sebelumnya ini kita putus benang dulu buat satu rantai lalu gunting dan ini saya sudah di baris ke-13 teman-teman selanjutnya saya akan membuat satu kali putaran lagi ya di masing-masing lubang kita isi dengan satu SC jadi ini saya akan membuat satu kali putaran tas ya di masing-masing lubang buat satu SC saya akan membuat satu lagi lanjut memutar masih sama di masing-masing lubang isi dengan satu SC selesai kan hingga ke bagian ini ya lanjut ke bagian handlenya masih sama di masing-masing lubang isi dengan satu SC nanti memutar hingga kebagian ujung ini di bagian uju ini kita isi dengan 2 SC di lubang yang sama bagian sudut ya kemudian di masing-masing lubang isi dengan 1 SC di sudut yang kedua juga kita isi dengan 2 SC di lubang yang sama lanjut memutar ke bawah masing-masing lubang isi dengan 1 SC hingga ke akhir putaran ini saya sudah di akhir putaran ya di lubang sudut kita isi dengan 2 SC di lubang yang sama lalu 1 SC di masing-masing lubang di lubang yang terakhir buat slip stitch dan tarik benang agak panjang ya untuk menjahit tahap selanjutnya kita akan jahit kedua ujung tali seperti ini saya menggunakan jarum tas pastry ini kita jahit masuk ke back loop dan front loop ya di masing-masing lubang pastikan lubangnya itu sejajar jika sudah jangan lupa jahit mati di bagian belakang tali bunting benang dan sisa benangnya dirapi-rapikan oke tas rajut simple dan sangat mudah untuk teman-teman pemula sudah selesai ya terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini semoga bermanfaat dan mudah dipahami jangan lupa bantu klik subscribe like, komen dan share video ini ke teman-teman yang lain klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya sampai jumpa dan selamat mencoba selamat menikmati